Rekonstruksi sudah digelar polisi. Kini kasus yang membuat Raden Andante Khali Pramuditio menemui ajal sudah mulai memasuki fase berikutnya setelah penyidik menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri. Tapi memang banyak yang menarik selama proses rekonstruksi dilakukan. Termasuk kehadiran Andante yang dari alam sana melihat dirinya berada di ambang maut. Seorang ahli supranatural juga melihat Andante masih belum bisa tenang di alam sana sebelum kasus yang menimpannya mendapatkan keadilan. Tapi benarkah kepada ibundanya Andante sudah sering memberi sinyal bahwa kekasihnya bukan orang baik. Lalu mengapa Tamara Tiasmara abai pada tanda bahaya yang dinyalakan putranya? Mungkinkah karena sudah tersirap oleh alur cerita kekasihnya yang memang dibekali daya pemikas? Dua tahun menjalinkasi dengan YA, Tamara memang seperti mengabaikan perasaan Andante yang selalu cemas. Ia bahkan merasa tidak nyaman selain tidak suka pada sosok YA. Lalu benarkah? Andante menangis kesakitan selama melihat rekonstruksi dari alam sana. Rekonstruksi sudah digelar. Ratusan adegan diperankan ulang oleh tersangka YA di lokasi kejadian di sebuah kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Banyak yang menarik dari momentum rekonstruksi yang memang menyita perhatian publik. Salah satunya kehadiran Andante yang melihat dari alam sana. Seorang ahli supranatural menggambarkan kondisi Andante tidak nyaman. Situasinya memprihatinkan karena bocah berusia enam tahun itu ketakutan, menangis, serta merasakan sakit luar biasa melihat dirinya diambang maut saat ditenggelamkan tersangka. Tangisan Andante sekaligus merunut hubungannya dengan YA yang tidak selaras. Selama pria itu menjadi kekasih bundanya. Selama ini, Andante juga sudah mengirimkan sinyal pada Tamara Tia Semara bahwa kekasihnya bukan sosok yang baik. Tapi apa yang membuat Tamara tak menangkap sinyal bahaya dari putranya? Pendarkah karena ia sudah terjerat oleh YA yang memang memiliki Aji Pemika. Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menarga-narga karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Pasca rekonstruksi dugaan penenggelaman di sebuah kolam renang di kawasan Durensawi, Jakarta Timur. Kondisi Dante atau lengkapnya Raden Andante Khali Pramuditio masih belum tenang. Seorang ahli supranatural melihat saat dilakukan rekonstruksi, Dante juga melihat dari alam tak terlihat. Di alam sana, ia menjerit ketakutan. Selain menangis karena kesakitan, melihat dirinya berada dalam bahaya. Arwah Dante dilihat oleh praktisi spiritual ini juga belum bisa tenang. Sampai kasus ini selesai dan pelaku dihukum berat. Mungkin setelah nanti sudah ada putusan, dia minta untuk disempurnakan kembali. Karena walaupun sudah disempurnakan, dia masih tetap tidak bisa tenang sebelum dia melihat ya, sang pelaku ini dihukum secara adil. Kalau untuk saat ini, aku bisa merasakan arwah itu belum bisa tenang, sampai dia mendapatkan keadilan. Dan juga disini juga... Aduh, aku jadi pengen nangis. Dia juga menyampaikan bahwa aku tidak mendapatkan kasih sayang yang semestinya dalam keluarga. Aku juga tidak mendapatkan apapun dalam hal kasih sayang. Mungkin kalau secara materi tidak, tapi dalam hal kasih sayang perhatian itu, aku juga tidak dapatkan itu dari sosok ibuku. Tapi kalau boleh dia bilang, mungkin aku akan lebih dekat kepada ayah kandungku. Dan dibilang disini, kalau boleh aku memilih, aku ingin ikut ayah kandungku. Sebelum takdir mencamput, sejak dipercayakan oleh Tamara pada I.A., sesungguhnya Dante sudah merasakan ada tanda bahaya mengancam dirinya. Ada feeling dan rasa takut selama berada di samping pacar ibundanya itu. Ia juga sudah menolak berenang bersama I.A., tapi berhasil diyakinkan, karena pria itu adalah orang terdekat yang selama ini dikenal sebagai kekasih ibundanya. Anak kecil ini kan sesungguhnya memang dari awal kan sudah merasakan ketakutan. Sebelum kejadian ya, sebenarnya dia sudah ada feeling dan rasa ketakutan bahwa takut akan sesuatu hal buruk akan terjadi pada dia. Sampai dengan akhirnya sang ibu memaksa untuk ya sudah pergi saja. Walaupun ditenangkan juga ada feeling sebenarnya sebelum kejadian. Namun apapun itu ya sudah. Karena dia merasa dia adalah orang terdekat dengan ibunya, dia merasa mungkin juga orang ini tidak mungkin melakukan sesuatu hal yang jahat kepada dirinya, sehingga dia merasa apa ya, percaya saja. Adegan yang diperagakan pada saat pelaksanaan rekonstruksi di pulang berenang, sejumlah 102 adegan. Yang mana dari 102 adegan ini, terdapat 69 adegan, di mana tersangka ini selama 12 kali menenggalan bukan korban. Jadi total adegan yang kita laksanakan dalam pelaksanaan rekonstruksi ini, sebanyak 115 adegan. Sebagai anak kecil yang masih diberi kepekaan batin, sesungguhnya Dante sudah mengirimkan sinyal bahaya pada sang ibu. Sebab, ia memang merasa ada yang tidak baik pada diri EA. Ia juga merasa tidak nyaman, setiap kali berada di dekat kekasih bundanya itu. Hanya saja yang menjadi problema, kemampuannya untuk menyelaraskan tanda bahaya itu sangat terbatas. Apa boleh buat? Feeling dan intuisi yang kuat pada Dante, menjadi tidak berarti apa-apa. Karena ibu danya tetap terjerat dalam alur yang diciptakan EA. Dan memang dari awal hubungan pun, anak ini sebenarnya sudah memberikan sinyal rasa tidak suka terhadap sang pelaku. Agak sedikit ada jarak anak ini, karena anak ini juga anak pintar, dan dia juga punya feeling, intuisi yang kuat sebenarnya. Sesosok D ini, karena dia anak kecil, intuisinya kuat, kemudian kalau anak kecil kan memang belum ada dosa ya, dosanya itu masih sedikit, sehingga dia akan bisa merasakan ketidaknyamanan dari sosok pria ini, hawa panas itulah yang membuat dia pada akhirnya menyisihkan diri. Artinya ketika pria itu datang, dia ada rasa tidak suka yang diwujudkan dari perilaku atau sifat atau gestur tubuh dia, yang menyatakan bahwa dia tidak suka. Di saat Dante merasa tidak nyaman karena kehadiran YA, lain lagi yang diresapi sang ibu. Tamara Tiasmara memang merasakan hidupnya lebih menyala, selama berada di sisi sang kekasih. Apalagi, YA termasuk pria yang mengerti cara membuat wanita bertekuk lutut kepadanya. Itu masih ditambah dengan kekuatan batinnya, yang selalu mampu menaklukkan hati wanita. Sebagai praktisi spiritual, Felin melihat YA bukan sosok kosong yang tak memiliki isi. Ia bahkan mempunyai pegangan yang menjadi kekuatan utama dalam menjerata marah, dalam melanggap asmara yang diciptakan. Bukannya kosongan ya, kalau aku melihat disini dia juga punya pegangan, dimana pegangannya itu untuk bisa menaklukkan sang ibu, untuk menaklukkan sang wanitanya. Sehingga yang wanita ini merasa kayak nyaman, dekat dia, bawaannya nyaman, terus juga merasa pengen bersandar terus. Jadi memang dari awal kedatangan sang pria ini, yang aku rasakan hawanya panas ya, dari energi sang pria ini panas dan memang hawanya tidak baik. Ada sesuatu hal dalam diri dia yang memang adalah tujuannya untuk bisa menarik wanita, dan juga terbuai dalam rayuan dia ketika sang wanita tersebut berada di sisinya. Jadi kalau aku lihat disini memang segala sesuatunya itu nampak tidak wajar. Karena sang pria tersebut juga apa namanya, aura untuk penariknya cukup kuat. Sehingga disini yang aku bisa lihat dari sosok ibu ini adalah rasa kayak bingung. Lebih kepada kebingungan. Kok bisa, kok bisa. Lantas jika boleh diteropong, apa yang dirasakan Dante saat melihat rekonstruksi kematiannya? Benarkah ada kemarahan yang tak bisa diwujudkan? Halo semua, jangan lupa saksikan Paswas jam 3 sore hanya di Youtube. Dalam pandangan ahli spiritual selama proses rekonstruksi Dante terus mengawasi. Tentu saja tidak secara kasat mata karena Dante berada di alam sana yang hanya bisa dilihat kehadirannya oleh mereka yang memiliki ketajaman batin. Baru berusia 6 tahun, Dante merasa belum siap dipisahkan dengan ibundanya. Sehingga tangisannya adalah tangisan penyesalan. Apalagi, perpisahan itu terjadi lewat peristiwa tragis akibat ulah kekasih ibundanya sendiri. Kalau menurut penglihatan aku ketika dilakukan rekonstruksi ya, tepatnya di TKP aku melihat ada sosok ya, penangkapan sosok anak kecil di sana yang pastinya anak itu menangis dan juga menyesali. Menangis, menyesali, dan juga dia belum siap menerima bahwa diri dia itu memang sudah dipisahkan dari ibunya. Itu kan dituangkan di BAB, hampir nanti para penyedikannya. Tadi udah saya jawab. Sempat menurutnya mendorong polisi, nggak sih Pak ini Pak? Ini Pak kan yang masih dilutup di dalam masyidnya. Kita tidak bisa mendorong polisi. Polisi sudah bekerja secara profesional. Saya butuh waktu ya. Ahli supranatural menggambarkan tangis penyesalan Dante terasa memilukan. Banyak yang dirasakan, mulai dari belum siap, ketakutan, hingga amarah yang tak bisa disampaikan dengan gamblang. Kemarahan itu seperti meletup-letup dan selalu gagal tersampaikan karena Dante memang tidak memiliki kemampuan untuk mengekspresikan. Selebihnya, yang bisa dilakukan adalah menjerit minta tolong dalam kesunyian. Yang seperti aku bilang di awal, bahwasannya beliau ini belum siap dengan kejadian yang ada ya. Karena ketika seseorang meninggalnya tidak wajar, otomatis dia pun akan merasa minta tolong. Dan artinya dia belum siap. Nangis, nangis, menjerit, pasti kesakitan, dan aku bisa merasakan kemarahan ya. Bahkan kalau ibarat katanya gini, kalau dia ada dan bisa menyentuh, dia bisa nyekek tuh orang. Itu yang dia mau lakukan. Karena biar bagaimanapun kan itu sudah sesuatu hal yang keji. Nah, motif ini masih terus didalami proses penyidikan itu tidak boleh berandai-andai. Harus firm, harus klop semuanya. Harus sesuai, terjadi persesuaian. Persesuaian. Jika tidak terjadi persesuaian, itu diuji lagi. Jadi, segitiga pembuktian itu ada tersangka, ada saksi, ada barang bukti, ada TKP. Itu harus terhubung semuanya. Sehingga peristiwanya utuh. Proses penyidikan adalah upaya yang dilakukan penyidik untuk membuat terang-benerang. Melihat rekonstruksi dari alam gaib, Dante menjerit ketakutan. Ia merasa belum siap, dipisahkan dengan ibundanya. Apalagi lewat jalan kematian yang tragis. Tapi benarkah, arwah Dante masih belum sempurna. Lalu, apa yang harus dilakukan agar Dante tenang menjalani kehidupan di alam kelanggengan? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore. Hanya di utuh. Kondisi Dante memang memprihatinkan. Hidupnya berakhir di usianya yang baru 6 tahun lewat cara yang sangat tragis. Kini, perjalanannya di alam keabadian juga belum sempurna. Karena arwahnya masih belum tenang. Seorang anak indigo melihat Dante sangat berharap kehidupan yang lebih tenang di alam sana. Tapi memang belum bisa dicapai sampai kasus yang membuatnya kehilangan nyawa selesai dengan tuntas. Mungkin setelah nanti sudah ada putusan, dia minta untuk disempurnakan kembali. Karena walaupun sudah disempurnakan, dia masih tetap tidak bisa tenang sebelum dia melihat ya, sang pelaku ini ya dihukum secara adil. Ini yang akan didalami terus. Tadi Pak Dirreskrim Um menyampaikan, ini adalah rangkaian peristiwa yang terus didalami dengan pasal-pasal yang sudah dipersangkakan kepada tersangka. Dari mulai pembunuhan berencana, kemudian dilapis dengan pembunuhan biasa, kemudian dilapis juga dengan kekerasan terhadap anak, Hingga kanal-kanal lainnya menyebabkan orang meninggal dunia. Setelah proses rekonstruksi selesai, kasus kematian Dante Putra Tunggal Tamara Tia Semara masih berbalut teka-teki. Termasuk motif penenggelaman yang dilakukan tersangka. Sementara itu, proses rekonstruksi juga diwarnai kepiluan karena Tamara harus melihat reka adegan saat kekasihnya mencelakai putranya. Tapi semogalah, kasus ini segera P21 disidangkan dan selesai. Sehingga Dante menjadi lebih tenang di alam kelanggengan. Pemirsa saksikan terus was-was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was. Sampai jumpa di video selanjutnya.